Halo, conference! Sekarang kita nambah soal kimia tentang persamaan reaksi. Di soal diketahui reaksi sebagai berikut dan diminta untuk menentukan manakah yang disebut Z-produk. Kita lihat komponen persamaan reaksi adalah contoh reaksinya sebagai berikut dan untuk S, Aki, dan G merupakan fasa Z, lalu untuk yang di sebelah kiri reaksi, yaitu A dan B adalah reaktan preaksi atau yang direaksikan yang jumlahnya berkurang selama reaksi, lalu untuk C dan D, yang berada di sebelah kanan reaksi, yaitu produk hasil reaksi atau yang dihasilkan, maka jumlahnya bertambah selama reaksi. Sehingga jawabannya untuk soalnya adalah yang D, yaitu CUNO3 2x dan H2. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa soal berikutnya!